Bebek kita cuci Kita kasih kecap hitam Kemudian dilumurkan Sampai merata Ya kan Merata Dibolak-balik Kemudian kita Diemin Selama 30 menit Bumbu bebeknya meresap Selama 30 menit Kita siapkan bumbu Pelengkapnya Jamur sintake Empat Empat aja Tergantung sih mau bikin seberapa Kalau ini kan buat empat orang Terus labu Ini gak usah dikupas ya Labunya langsung dicuci aja Langsung dipotong Buang bijinya Terus Ini daun ketumbar Secukupnya Sesuai selera Kalau gak suka kasih sedikit aja Kalau Bos aku kan suka banyak Jadi Aku kasih banyak Kemudian Ini Kulit jeruk Kalau di Hongkong Kulit jeruk ini Wajib untuk buat sup Oke Setelah 30 menit Dan Kecap hitamnya Meresap Kita goreng Panaskan minyak dulu Pastikan minyak panas ya Panas Kemudian Bebeknya kita goreng Tujuannya Supaya Bebek ini Gak terlalu amis Tujuan 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 Setelah Setelah kita goreng Angkat Siripkan Kemudian Kita cuci Kemudian kita cuci Supaya tidak Terlalu berminyak Soalnya Orang sini Orang Hongkong Itu Gak suka Makanan Yang terlalu berminyak Dicuci Dicuci Dengan air Mengalir Setelah Bebeknya kita cuci Kita panaskan minyak lagi Tapi ini Tapi ini gak pake Pan-pan ya Tapi pakenya Wajan 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 yang agak Gedean gini Kita panaskan Minyaknya Kita masukin Labu Sabu Kita goreng Sedikit Kemudian Jamur Sintasnya Kemudian kulit jeruk Kita pinggul Sampai agak Gosong-gosong Yn Bicara Draja Glur Mata Dive museum Adakah Sampai Gak K компaya Sedikit L Ambriv Hai setelah mengunis kita masukin air panas agak banyak air panas ya supaya agak cepet sih pakai air dingin bisa cuman lebih lebih enaknya pakai air panas sih cepet terus agak simpel Hai setelah kira-kira 10 menit kita masukkan bebeknya Hai kita masukin bebeknya kita masak kira-kira sampai Hai 20 menit Hai sekitar 10 menit kira-kira 10 menit kita masukin bumbunya garam Hai kemudian Hai kaldu ayam Hai secukupnya kemudian minyak ikan aku pakai ini Hai secukupnya juga Hai kemudian kita masukin daun ketumbar hai 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 kita masak lagi hingga 10 menit sambil nunggu sudah meresap kita siapkan tempatnya buat nanti direbus lagi sudah dicuci bersih kemudian kemudian kita siapkan airnya kita rebus hingga mendidih supaya nanti ketika dimasukkan ke dalam sini itu sudah langsung mendidih setelah seperti ini kita matikan kompor kemudian pindahkan semuanya ke dalam wadah yang sudah disiapkan untuk direbus lagi kelihatannya seperti ini kita tatap supaya nanti tidak terlalu penuh akan seperti ini tampilannya kita masukin semuanya ini cukup buat 4 orang atau 5 orang biasanya kalau orang Hong Kong kalau mau kalau makan harus ada supnya harus ada sup apalagi kalau jaga orang tua seperti kumpung bobo seperti itu nanti kita rebus kira-kira kira-kira 2 sampai 3 jam direbus lagi seperti di steam seperti ini kita steam terus kita tutup kita tutup kembali hingga ada 3 lapis kita rebus selama 2 sampai 3 jam jangan lupa selalu cek air yang di bawah apa ini namanya wadah sup harus sering-sering di cek supaya tidak gosong oke selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba